Halo teman-teman developer, di bagian pertama di video sebelumnya kita sudah mengenal basic menggunakan trade dan juga sedikit tentang trade syntax begitu ya. Nah, di video bagian kedua kali ini kita itu akan mengenal ataupun melihat penggunaan lain dari trade syntax yaitu trade bound syntax yang merupakan atau bisa dibilang lah begitu sebagai bentuk kompleksnya. Nah, kita masih menggunakan contoh dari function notify aja ya, jadi function notify kalau kita jadikan bentuk trade bound syntax, bentuknya akan menjadi seperti ini nih, notify, kemudian seperti ini, oke, kemudian panggil si summary trade, item parameternya akan jadi seperti ini, dan isi bodynya kita tanpa return seperti yang di atas, maka kita ganti disini print line. Oke, kemudian notify-nya kita ganti satu aja biar nggak duplikan error. Kalau di save, oke, dia tidak ada error ya, kalaupun kita running juga tentu hasil yang kita dapatkan itu masih sama nih, disini breaking news ya, oke, masih sama. Oke, nah, kemudian dari contoh ini, itu sebenarnya kan sama aja nih dengan bentuk yang ini, bentuk yang ini ya, yang pertama ini, cuman kan lebih sedikit kompleks lah bisa dibilang, karena kalau teman-teman perhatikan kan, bentuk seperti ini memang apa ya, harus teliti begitu. Dan dalam kasus ini kita tempatkan trade bound-nya dengan deklarasi tipe generic, oke, disini ya, setelah tanda titik 2 dong, si summary-nya, dan tentu berada di dalam angle bracket, seperti ini, begitu. Terus parameternya juga akan mengambil si T, oke. Oke, kemudian trade bound syntax juga sebenarnya bisa, apa ya, mengekspresikan lebih banyak lah, begitu, lebih banyak kompleksitas, begitu ya, dalam bentuk kasus-kasus yang lain. Kemudian juga ada impeltrade syntax yang bisa membuat kode kita itu lebih ringkas dalam kasus-kasus sederhana. Kita masih contohkan menggunakan function notify ya, kita misalkan si function notify ini memiliki 2 parameter yang mengimplementasi summary. Maka, kita akan gunakan impeltrade, sehingga function-nya akan menjadi bentuknya begini nih, kalau teman-teman lihat. Oh ya, ini dirubah dulu, biar tidak kelupaan. Notify, kemudian ada 2 parameter kan tadi, item 1 misalnya, ini 1, kemudian impelt summary, ini namanya impeltrade, oke. Kemudian item 2, 2 disini, impelt summary, nah, bentuknya akan seperti ini, oke. Jikapun kita ingin fungsi ini memiliki tipe berbeda, begitu ya, tipe berbeda ya, untuk item 1 dan item 2 untuk parameternya maksudnya, menggunakan impeltrade akan sesuai, begitu, akan sesuai ya, selama kedua tipe mengimplementasikan si summary trade dalam kasus ini, begitu. Jikapun, jikapun kita ingin memaksa kedua parameter disini, itu memiliki tipe yang sama, maka kita cocok menggunakan tipe, kita cocok menggunakan trade bound saja. Maka, contohnya akan menjadi seperti ini nih, misalnya, pub, fn, notify, kemudian seperti ini bentuknya, lalu t adalah summary, summary, dan parameternya itu ada item 1, disini dia pakai t, item 2, disini dia pakai t, seperti ini. Oke, ini mungkin gampangnya saya kasih komentar ya, ini, eee, 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 tipe, yang sama, begini ya, untuk tipe yang sama, maka dipakai disini trade bound, kemudian kalau yang ini, eee, eee, apa ya tadi ini ya, oh iya, 2 parameter ya, yang implementasi, apa namanya, eee, eee, tipe yang mengimplementasikan si summary trade yang ini, mungkin kodenya, ah, komentarnya mungkin kita pakai, eee, eee, untuk yang mengimplementasikan si summary trade saja, begini, ya, begini, oke, lalu, eee, eee, oh iya, tipe generic T ya, tipe generic T yang ini, oke, eee, tipe generic T yang ini, itu ditetapkan sebagai tipe parameter dari si item 1 dan item 2 ya, ini saya sampaikan dulu, eee, eee, dari tipe yang dimasukkan ke dalam fungsi sebagai argumen ini, untuk item 1 dan item 2, parameternya dalam kasus ini haruslah sama, begitu, karena disini, karena itu disini saya tulis, eee, untuk tipe yang sama ya, untuk trade bound, begitu, oke, eee, selanjutnya kita coba meng-spesifikasikan beberapa trade bound dengan menggunakan plus syntax, oke, ini mungkin saya tutup saja ya, biar tidak error, disini, oke, seperti ini, ya, ini 3 dan ini 4, nah, begini, oke, oke, kita lanjut, sebenarnya, eee, kita juga bisa men-spesifikasikan lebih dari satu trade bound, misalnya kita ingin notify function, oke, itu ditambahkan trade baru, ada trade baru, misalnya kita pakai trade yang namanya display yang berasal dari library, standar library ya, itu berarti disini, use std fmt format library, eee, format maksudnya, format library display, seperti ini, oke, kemudian, eee, kita akan letakkan dia pada parameter item, jadi, kita harus definisikan dong, keduanya, sehingga kita perlu menggunakan plus syntax, maka, kalau fungsi notify tadi, bentuknya akan menjadi seperti ini nih, kalau kita buarkan ya, ini, eee, itemnya, parameter item maksudnya, itu dia akan menjadi impulse summary, seperti ini, plus display trade, seperti ini, oke, oke, nah, kita itu bisa men-spesifikasikan fungsi untuk parameter dari fungsi tersebut menjadi bentuk yang seperti ini, itu bisa kok, bisa, kita cukup menggunakan plus syntax disini ya, dan juga, eee, plus syntax ini itu valid loh, valid untuk trade bound dengan generic type, misalnya, pub fn, notify, begini, oke, misalnya, t, t, summary, kemudian, display, display, begini ya, lalu untuk item, itu, bentuknya seperti ini, nah, dari kedua jenis, eee, bentuk ini, mungkin teman-teman lebih prefer yang mana, begitu, itu, eee, tergantung teman-teman sih, kalau, saya sih, lebih senang mungkin yang ini ya, karena, eee, cukup enak sih, dalam kasus ini ya, dalam kasus ini cukup enak dibaca, begitu, ketimbang yang ini, itu mungkin, eee, agak, apa ya, agak cukup sulit lah, bagi saya ya, bagi saya pribadi, jadi, eee, eee, kalaupun, teman-teman, mau yang mana, mau yang jenis seperti apa, dipilih dalam, membuat contoh yang seperti ini, itu bebas, eee, yang jelas, teman-teman mengerti, seperti apa, parameternya ini nanti, untuk mengambil nilainya, seperti itu, lalu, kalaupun kita edit nih, untuk kasus yang, eee, apa namanya, eee, bentuk seperti ini ya, ada kasus di mana, kita akan edit nih, ada kasus di mana, menggunakan terlalu banyak threadbounds itu kan, dapat menyulitkan tuh, misalnya, dapat sulit lah, dapat menyulitkan lah, begitu, karena kan, misalnya ada banyak, begitu, karena kan, pasti sulit tuh dibaca, misal juga, setiap generik memiliki threadbounds-nya sendiri, jadi, si fungsi, yang dengan beberapa parameter tipe generik, dapat berisikan, threadbounds, antara nama fungsi, dan daftar parameternya, eee, akan membuat fungsi, seperti yang saya sampaikan tadi, susah dibaca, begitu ya, contohnya nih, kita contohkan, eee, ini saya tutup lagi, oke, ini contoh ya, contoh ada fungsi, yang namanya, itu, sum, fn, sum function lah, function, function, begini ya, oke, kemudian begini, ya, disini, itu ada, t, untuk display, dan juga, eee, clone, ya, dari clone, ini ya, standard library ya, ini contoh saja kok, kemudian, ada juga, eee, untuk u, dan dari clone, plus, oh, ini urut kecil, plus itu debug, oke, nah, untuk parameternya, maka akan jadi seperti ini dong, misalnya ya, ini akan jadi seperti ini, kemudian ada return-nya, i32, nah, kalau teman-teman lihat bentuk seperti ini, itu akan, apa ya, repotkan, bacanya juga cukup, apa ya, cukup menyulitkan seperti itu, sehingga, ras itu memiliki sintaks alternatif, yang bisa digunakan untuk menentukan threadbounds dalam, eee, kasus seperti ini itu, bisa lebih gampang dibaca, begitu, namanya itu ada clause aware, untuk digunakan dalam kasus, eee, memudahkan kita membaca sebuah fungsi, jika ada banyak, eee, seperti ini, bentuk seperti ini, ada banyak, eee, tipe generik yang berisikan threadbounds seperti ini, begitu, maka bentuknya akan menjadi, dari sum function ini ya, kita buatkan, dengan menggunakan clause aware, itu bentuknya menjadi seperti ini nih, oke, disini, begini, eee, ini return-nya, i32 tadi ya, oke, nah, isi dari generik tab-nya itu ada t dan u, kemudian parameternya itu, dari fungsinya itu ada t, dari t, kemudian ada u, dari u, kan begini, terus, gimana menempatkan where-nya, nah, menempatkan where-nya itu, disini, where, begini ya, ini taruh, satu indentation, t-nya itu, where, t, display, plus clone, begini, kemudian, ada, eee, eee, u, itu untuk clone, plus debug, nah, disini, body-nya ini, misalnya, do some, something, here, here, nah, begini, nah, teman-teman itu juga nanti, cukup, akan cukup sering menemukan fungsi yang seperti ini, ada where clause ya, ya, ada where clause, disini, ada clause aware, yang, ya, kalau kita perhatikan disini, fungsi ini, eee, menjadi tidak begitu, apa ya, berantakanlah mungkin, dimana, nama fungsinya disini, kemudian, daftar parameternya, dan return type-nya sangat jelas ya, disini kan, eee, hanya satu line ini aja, patokan yang perlu kita perhatiin, sedangkan, bagian where ini, hanya sebagai penjelas dari, tipe generiknya, seperti itu, dan, ya, kalau kita bandingkan, dari yang atas dan yang bawah ini kan, bentuknya, lebih enak yang di bawah ini kan, ketimbang yang disini, karena kan ini, cukup, panjang sih, begitu ya, dan agak menyulitkan, begitu, jadi, teman-teman juga, eee, nanti tentunya akan, sering menemukan bentuk yang seperti ini, ketimbang yang, di atas ini, seperti itu, lalu, eee, kita juga akan dapat, kita juga dapat menggunakan infiltrate syntax, di posisi return value-nya, disini kan, kalau contoh nih, eee, selama ini juga gitu, kita pakai return-nya itu, pakai tipe yang konkret ya, seperti integer, dan string, dan lain sebagainya, nah, kita itu bisa menggunakan infiltrate syntax, untuk, eee, ditumparkan di posisi return value, dimana, digunakan untuk mengembalikan nilai dong, dari, beberapa tipe yang mengimplementasi, trade yang akan digunakan, disitu, oke, contoh, kita buat disini, fn, eee, returns, apa ya, return, summary, summary, ya, summary, ya, summarizable, begini ya, maka return-nya tadi, pakai impel, kemudian nama trade-nya, oke, impel trade, lalu disini, kita return, misal, tweet deh, begini ya, maka, ada username, yang berasal dari string, from, kemudian, ini kita duplikat, lalu ada reply, reply-nya kalau nggak salah itu boolean ya, ya, disini false deh, oke, disini juga, eee, koma, dan ini retweet ya, retweet, dan juga ada content, nah, string from-nya ini mungkin, loren, ipsum, untuk content, dan usernamenya, ras, line-nya, nah, itu, kita bisa kok menggunakan bentuknya seperti ini, dengan menggunakan impel trade summary untuk return tab-nya, kita spesifikasikan fungsi return summarizable mengembalikan beberapa tipe yang mengimplementasi summary trade, oke, jadi bukan tipe i32 lagi, seperti contoh yang ini, ataupun tipe lainnya, begitu, dalam hal ini, return, fungsi return summarizable mengembalikan tweet, begitu ya, mengembalikan tweet disini, oke, ya, disini mengembalikan tweet, dan juga mengembalikan tipe yang hanya ditentukan oleh trade yang ditetapkan, itu, eee, apa ya, nanti teman-teman juga akan sering ketemu yang terkait dengan konteks closure ya, ada itu nanti, eee, namanya closures, dan iterator itu di chapter 13, apa, eee, 12 nggak ya, kayaknya 13 deh, kalau nggak 12, 13, oke, nanti teman-teman bisa cek kok di bagian sini, kemudian juga, eee, terkait dengan yang contoh kasus ini, kita itu hanya dapat menggunakan impel trade jika meretun satu tipe saja, oke, kalau misalnya, disini kan kita satu tipenya adalah tweet ya, kalaupun misalnya, kita mengembalikan, eee, bukan hanya tweet, tetapi, ada juga news article, begitu, dengan return type yang ditentukan, disini adalah impel summary, maka, akan error, begitu, maka akan error, contohnya ini, sebentar, ini saya tutup ya, biar nanti kelihatan error ketika di save, eee, ini saya duplikat dulu, kemudian ini yang satu, oke, ini saya sudah buatkan, disini pakai kondisi if, oke, nah, kita akan meretun dua, kalaupun saya save, maka, oh, oh, ya, disini belum, switch, bool, nah, seperti ini, kalau disini kan, nah, ini nggak bisa ini, ini error, jadi ini, eee, return news article, ataupun tweet, tidak diperbolehkan, karena ada restriction terkait bagaimana impel thread, oke, bagaimana impel thread, sinteks ini diimplementasikan di dalam compiler, seperti itu, oke, jadi, bentuk seperti ini itu, tidak bisa, kemudian, eee, sejauh ini ya, kita sudah melihat beberapa contoh, dari thread dan thread bounce, begitu, selanjutnya, kita coba perbaiki error pada program, mencari, eee, nilai terbesar, atau largest value untuk fungsi largest di beberapa video sebelumnya ya, jadi, teman-teman, coba buka, ini saya sudah open disini, direkturnya, maka dia disini, oke, nah, kalau teman-teman lihat, ini program yang sebelumnya, mungkin yang di bawah sini, saya tutup dulu ya, saya komentar biar, tidak, bentrok begitu, sebentar, oke, ini sampai disini, kemudian, yang bagian atas ini, nah, bentuknya seperti ini, oke, kalau teman-teman perhatiin, disini, kalau kita running, cargo run, kita akan dapati, error kan, ini kan error yang kita dapati sebelumnya, dimana, fungsi largest, oke, fungsi largest, disini kita kan mau membantikan, dua nilai dari tipe T ya, menggunakan operator, lebih besar dari, begitu, karena operator ini itu, didefinisikan sebagai default metode, dari standar library, yang ini, partial ORD, oke, kita perlu, menspesifikasikan, si, ini, partial ORD ini, dalam trade bounds, untuk P, kayak contoh yang sudah kita buat tadi nih, trade bounds ya, kayak contoh-contoh di, nah, disini, contoh-contoh bentuk seperti ini, oke, kita itu perlu, menspesifikasikannya, sehingga, sehingga, fungsi ini itu, harapannya kan bisa berjalan, nah, contoh ini, kita itu, akan tambahkan dia, begini, ups, sesuai dengan yang ini ya, kita copy, kemudian, disini, T, kita, jadikan trade bounds, kalau di save, nah, kalau di save kan errornya beda nih, kalaupun kita running, coba kita running lagi ya, nah, kita dapat, error yang beda lagi, jadi, kalaupun kita lihat nih, di bagian, errornya, nah, disini, cannot move out of type T, non copy slash, oke, dari sini, kita tahu, disini terkait dengan copy, oke, ini terkait dengan copy ya, disini kan, kelihatan banget nih, ada, oh, ada dua ini, ada dua, cannot move out of a shared reference, jadi, ini terkait dengan copy, kalau teman-teman, lihat, di bagian fungsi ini, kita itu kan, di fungsi largest, kita, ketika kita, masukkan di dalam main function, kita itu, ingin mencari, nilai terbesar dari, I32, dan juga, char, begitu kan, kalaupun teman-teman masih ingat, di chapter keempat, itu ada stack only data, copy, untuk tipe, I32 dan char, itu memiliki ukuran memori yang fixed, ya, yang dapat disimpan di dalam stack, begitu, tipe tersebut, menerapkan, copy thread, seperti itu, namun, ketika, saat kita membuat fungsi largest ini, menjadi generic, parameter, list, itu, menjadi mungkin, untuk memiliki, tipe di dalamnya, yang tidak mengimplementasi, copy, trade, seperti itu, jadi kan, kemungkinannya itu, ada begitu, sehingga, si program ini, itu tidak dapat memindahkan, atau move nilai, dari, si ini, list 0 ini, itu, ke dalam variable, largest, oke, karena itu, kita dapat error yang ini, kalau teman-teman, ingin, mengingat lagi, ada di chapter 4, ya, terkait dengan, copy thread itu, itu bisa teman-teman cek, kemudian juga, untuk fungsi largest, yang ini, bisa menerapkan, copy thread, oke ya, kita dapat, tambahkan, thread bound, itu, kita dapat tambahkan, copy thread bound, untuk, si, T, jadi, kalaupun di sini, kita pakai, plus dong, kita ingin nambahkan, lebih dari satu, thread bound kan, jadi, misalnya di sini, kita tambah copy, oke, kalau di save, nah, errornya hilang, errornya hilang, kalau kita running lagi, misalnya clear, cargo, run, maka, kita sudah berhasil, menjalankan, programnya, tanpa error, nah, kalau di sini kan, teman-teman, perhatiin, kita sudah, cukup, tahulah, setidaknya ya, dasar dari penggunaan, bentuk seperti ini, dari, dari, kode maksud saya, bukan video, dari, kode yang kita sudah, lihat di sini, beberapa contoh kode fungsinnya, seperti itu, maka dari itu, untuk program yang, ini, itu, sudah berjalan sesuai, dengan yang, kita harapkan, begitu ya, jadi, teman-teman, nanti, mungkin bisa buat, contoh program, ataupun fungsi sendiri, ya, yang terkait dengan, penggunaan, trade bound, sinteks yang seperti ini, itu, seperti apa, contoh kasusnya, ataupun mungkin, teman-teman, mau menggunakan, bentuk QR ini, juga bisa, kok bisa banget, oke, terkait dengan program yang ini, kita sudah selesai ya, jadi ini sudah valid, programnya, kita kembali lagi, ke bagian trade bound, bagian terakhir, yaitu, menggunakan, trade bound, untuk implementasi, metode secara kondisional, jadi, dengan menggunakan, trade bound, pada block, impal, oke, pada block impal itu, yang menggunakan, parameter tipe generic, kita dapat mengimplementasikan, metode secara kondisional, untuk tipe yang mengimplementasikan, trade yang ditentukan, contohnya, langsung ke contoh, ada di sini, struct, yang namanya itu, pair, oke, kita pakai public ya, untuk bisa digunakan, di main program nanti, oke, kemudian, ada, pub x, dari t, pub y, dari t, kan seperti ini, kemudian nih, kita impal nih, impal, di sini, pair, oke, di sini t, di sini t, lalu ada, function, new, seperti ini ya, ada new, kemudian, x dari t, dan juga y dari t, lalu returnnya ada, self, self, kemudian, self, begini, dia ada x, ada y, kan seperti ini, nah, kalau kita lihat di sini, tipe y, yang diimplementasikan, dengan, new function, itu, mengembalikan, instance baru, dari, si, perdong, ya kan, kalau teman-teman masih ingat, di chapter, mendefinisikan, metode, pada, chapter 5, kalau nggak salah ya, itu, self yang ini, adalah alias, untuk, tipe, block, impel, oke, dalam kasus ini, yaitu adalah, si, pair, oke, jadi self ini adalah, si, pair, lalu, kita buatkan juga nih, impel berikutnya, ya kalau nggak salah, sudah, oh ya ini sudah hajus ya, kita pakai display, kemudian di sini, impel, begini, oke, pair, seperti ini, maka, impelnya di sini, kita pakai t, display, oke, sebentar, display, kemudian, tadi, kita butuh, partial, nah, seperti ini, kemudian, kita buat public function, cmp, display lah, namanya misal, kemudian, kita ambil dari self, oke, associated function, jadinya, if self.ex, lebih besar dari, sama dengan, lebih besar sama dengan, self.y, kita itu akan, misal, print line, di sini, the largest, member, maksudnya, bukan number, x, sama dengan, di sini, self.x, kan begini, ini ada else, kita duplicate, oke, ini adalah, y, dan di sini ada, y, begini ya, kemudian, si, per, yang, mana tadi, nah, yang ini, oke, ada dua implementasi metode, yang pertama itu ada, new, begitu, kemudian ada juga, cmp, display, jika di dalam, t, mengimplementasikan, si partial, or, d, trade, yang memungkinkan perbandingan, dan juga, ada, display, trade, yang digunakan untuk printing, begitu, jadi, bentuk seperti ini, itu bisa, kalaupun, contohnya nih, sebentar, ini ada error, oh, ya, ini, komen, kemudian, ini saya, komentar, saya tutup dulu, pakai komentar, oke, nah, kalau contoh programnya, gimana, contoh nih, misal tadi, pay, misalnya untuk pair, kita, oh, ini belum dimasukin, pair, nah, sudah public, gak, oke, public, public, ya, kita akan pakai associated function, nah, ini dia, bentuk yang kalau teman-teman, masih ingat ketika kita mau membuat string begitu kan, string kosong, string new, kita disini, contoh kasusnya membuat pair new, yang mana nilainya, misal ada 2 dan 6, beginilah misalnya, oke, lalu, kalau pun kita print, kita print, misalnya, disini, ada p.gmp display, kita save, tidak ada error yang terjadi, kalau kita running, ini yang di atas, kita tutup saja ya, ya, kita mau lihat hasil yang ini, the largest member is 6, nah, disini, oke, hasilnya sudah didapatkan, berasal dari, fungsi cmp display, kita membandingkan, nilai, yang besar, begitu, oke, dan, apa ya, oh iya, ada satu hal lagi, kita itu juga dapat, menerapkan sebuah, trade secara kondisional, untuk tipe apapun, yang mengimplementasi, trade yang lain, oke, yang mengimplementasi, yang mengimplementasi, trade yang lain, implementasi sebuah trade, pada tipe apapun, yang memenuhi syarat, trade bound, itu ada, yang namanya, disebut dengan, eh, blanket, implementation, implementation, nah, ini itu ada, di, bagian, ada di bagian, bagian, kalau tidak salah ya, implementors, ya, section, ya, jadi teman-teman, mungkin bisa cek, terkait dengan, blanket, implementation ini, jadi teman-teman bisa, cek ya, itu, kaitannya dengan, kalau teman-teman perhatiin, ini ya, kaitannya, dengan, misalnya saya buat, variable s, yang mana, dia berupa, integer, angka 3, tapi, saya bisa mengubah, dia menjadi bentuk string, nah, seperti ini, itu bisa, ini, eh, teman-teman, bisa banget, buat bentuk seperti ini, kalau saya save, juga tidak error ya, nah, itu kaitannya dengan, blanket implementation, jadi teman-teman mungkin, jika ingin, lebih, dalam lagi, eh, untuk mengetahui, seperti apa itu, blanket implementation, teman-teman, eh, mungkin bisa, ke bagian, implementors ya, itu, ada kok, implementasi, ataupun contoh, yang sudah digunakan, di dalam, eh, standar library, RAS, seperti itu, dan, yang pasti, eh, teman-teman, terkait dengan, trade bonds ini, mungkin, eh, teman-teman, cukup, apa ya, latihan saja, begitu, bagaimana cara menggunakannya, ya, contoh sederhananya, mungkin yang, hal-hal terkait, seperti, contoh pair yang inilah, begitu, yang cukup mudah, begitu, kita, untuk gunakan, seperti apa, cara menggunakan, si trade bonds, begitu, dan juga, eh, cara panggilnya, di dalam program, seperti itu, sehingga, nanti teman-teman, terbiasalah, seperti itu ya, dan mungkin, eh, untuk, video trade dan trade bonds, mungkin kita cukupkan, sampai di sini ya, dimana, contoh yang di sini itu, sudah cukup, eh, mau, menggambarkan, beberapa contoh, yang mungkin, teman-teman, akan sering temukan, nanti di, internet, begitu, dan harapannya, sih, eh, teman-teman, bisa, coba latihan lagi, untuk menggunakan, ataupun membuat, ya, begitu, fungsi-fungsi, atau program, yang sederhana, yang menerapkan, eh, trade, dan juga, trade bonds, syntax, seperti itu, jadi, ya, mungkin sampai di sini dulu, videonya, terima kasih, kita akan lanjutkan lagi, eh, di video selanjutnya, terkait dengan, lifetimes ya, ya, lifetimes, untuk bagian terakhirnya, oke, eh, terima kasih, kita akan ketemu lagi, di video selanjutnya, selanjutnya,